Intro Tolong Kasih kesempatan buat aku dan Isyan Kasih waktu buat aku dan Isyan Supaya kami berdua bisa menerima takdir kami Aku akan patuh Tolong Tolong biarkan aku kembali bersama Isyan Kamu tidak boleh kembali Kalau kamu kembali Kamu akan mendapatkan kemurkaan dari dunia ulang Intro Nadine Pergi kemana dia Nadine Nadine Kenapa dia pergi begitu saja gak ngasih tau aku mau kemana Ada masalah apa dia Nadine Isyan Nadine Kamu dari mana saja sayang Dan ngapain kamu pergi jam segini Gimana mungkin aku bisa ninggalin Laki-laki yang selama ini sangat mencintai aku dengan Tuhan Yaudah sayang kita masuk Yuk Iya Yuk selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Ini hasil USG-nya mati. Kok bentuknya aneh gini sih? Bojum! Antun! Tolong buatin teh panas ya! Terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau gitu, bawa jump ke belakang dulu ya, Dad. Nadine, tadi itu kamu sebenarnya dari mana? Dan kamu cari apa, sayang? Aku kapotik, sayang. Aku beli minyak keputih buat mama. Tadi mama juga nyariin kamu, sayang. Nyariin kamu sampai dia pingsan. Mama pingsan. Nadine? Maafin. Maafin, mama. Maafin. Mama. Ma. 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 Din. Mama nggak apa-apa kan? Iya. Mama nggak apa-apa ya. Tadi Ishan bilang sama Nadine kalau mama pingsan, ma. Nadine. Kamu sudah, kamu sudah kembali lagi, sayang. Mama khawatir kamu kenapa-napas, sayang. Ma. Maafin, mama ya. Atas omongan mama tadi. Mama harusnya nggak, nggak bicara seperti itu sama kamu. Bicara apa, ma? Ini, mama merasa bersalah. Karena mama nyuruh aku ke kapotik untuk beli minyak hei putih. Ma, kenapa mama nggak nyuruh aku? Biar aku yang pergi. Aku yang minta mama untuk nggak ngebangunin kamu, sayang. Ya udah, sekarang waktunya kamu istirahat, oke? Iya. Iya. Kamu istirahat aja, sayang. Iya, mama. Ini kamu sakit ya. Mama istirahat ya. Iya. Iya. Kamu jangan pergi dari Ishan dulu, Nadine. Ishan pasti belum siap kalau harus kehilangan kamu. Begitu juga sama mama. Iya. Emang bentuk janin kayak gini, ma? Coba. Enggak, ah. Mama itu tahu bagaimana bentuk janin. Kayaknya janinnya Nadine itu ada kelainan deh. Siap kali ya, ma? Siap kali ya, ma? Nadine, aku nggak kebayang kalau sampai kamu nggak ada di samping aku. Karena kamu itu orangnya sangat perhatian sama aku, dan kamu juga selalu manjain aku setiap saat. Dan kamu sangat mencintai aku. Rasanya aku nggak mau kehilangan kamu, sayang. Kalau nggak ada kamu dalam hidupku, mungkin aku bisa jadi gila. Aku nggak bisa terus mendampingi kamu, Ishan. Aku harus pergi karena dunia aku bukan di sini. Nadine, aku sangat mencintai kamu. Dan aku berjanji sama kamu. Aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Nadine, kenapa kamu menangis sayang? Aku... Aku cuma terharu aja. Nah, sayang. Beberapa hari ini kamu banyak kerjaan nggak? Emm... Nggak terlalu sih. Kenapa emangnya? Aku sih... Pengen menghabiskan waktu berdua bersama kamu. Maksudmu... Kita honeymoon. Boleh. Kalau kamu udah siap, kamu bilang aja. Kita pergi kemana? Terserah kamu. Kamu ada idea? Emm... Kemana ya? Tidak! 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 Jangan dekati aku! Pergi! Pergi! Mau kemana, Tante? Tante nggak akan bisa kemana-mana. Pergi! 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 Tidak! Pergi! Tidak! 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 Tolongin mama sayang. Membatahku sama Nadine-Nadine itu di rumah nular! Tidak! Tidak! Ma! Mama! Nadine ga ada di sini, ma! Tidak! 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 Ma! Lagi mana mungkin Nadine itu ular? Tidak! 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 Kamu gak tahu sih. Dia bisa bunuh kita. Dia bisa bunuh kita. Dia bisa bunuh kita. Mama, Mama, Mama. Udah ya, Mama. Mama cuma mimpinnya. Ya. Kayaknya Isshan ada penerian juga. Mungkin karena Mama sering ngerjain Nadine, sekarang Mama malah ketakutan sendiri. Mama, aku dan Nadine rencananya mau pergi, Mama. Kami ingin liburan ke suatu tempat. Mama ditinggal sendirian gak apa-apa kan, Mama? Perginya gak lama kok, Mama. Mungkin Nadine mau ngabisin waktu berdua sama Isshan sebelum mereka benar-benar berpisah. Ya, gak apa-apa Isshan. Kalian pergi aja sana. Mungkin kalian mau punya waktu berdua. Emangnya mau kemana? Aku juga mau ikut. Aku kan juga istri kamu. Kamu jangan pernah anggap aku suamimu karena kamu bukan istriku. Sampai kapanpun aku gak bakal ngakuin, Bella. Masih belum ngerti juga. Dan tolong jangan ganggu kami karena kami ingin babymoon bersama Nadine. Aku ingin menghabiskan waktu hanya bersama istriku. Terserah kamu, Isshan. Kamu mau bilang apa? Yang jelas, aku ini istri kamu. Cepat atau lambat, aku akan bikin kamu kepelukanku dan melupain Nadine. Sayang, kamu udah selesai? Aku bawa birnya ke belakang ya. Oke. Nadine? Ya Mama? Kamu ajak Hisam pergi berdua maksudnya perpisahan ya? Iya sih Ma, Nadine ingin buat perpisahan yang indah bersama Isshan. Sebelum Nadine pergi, Nadine ingin kasih kenangan yang manis buat Isshan Mama. Ya, memang Isshan gak perlu tahu siapa kamu sebenarnya. Dan mungkin ini bisa menjadi rahasia untuk selamanya. Enggak Ma, Nadine sangat mencintai Isshan. Nadine gak ingin menyakiti dengan kebohongan Nadine. Jadi kamu mau terus tenang sama Isshan kalau kamu itu... Kalau kamu itu manusia ular. Kamu bilang mau serahkan Nadine sama saya. Ternyata kamu alas sekongkos sama temanmu untuk menyelamatkan dia. Mana Nadine? Aku udah berusaha tangkap Nadine tapi kenyataannya gak semudah itu. Kamu main-main sama saya. Siapa kamu? Aku cuma melakukan apa yang harus aku lakukan dengan bangsaku. Tara sudah janji untuk menyerahkan Nadine. Itu yang akan terjadi. Rasakan. Radine! Iya, ibu, ibu, ibu! Nah, ibu, ibu! Dadah. Itu akibatnya kalau me-main-main dengan saya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nadine itu sebagai manusia ular Kamu udah ditipu sama si Lumanisyan Dia pasti pakai kesaktiannya untuk velat kamu Supaya kamu memang terus sama dia Joko Pisang Kamu jangan pernah menyakiti hatinya Bella Kalau kamu gak percaya, kita buktiin aja Bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton